Jika kita melihat soal seperti ini, maka hal yang perlu diingat adalah Pertama, jika ada persamaan trigonometri bentuk A cos x ditambah B sin x sama dengan C Maka dapat diubah menjadi bentuk K cos x dikurang alfa sama dengan C Apabila C lebih besar atau sama dengan negatif K dan C kurang dari atau sama dengan K Dengan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan tan alfa sama dengan B per A Dimana alfa lebih besar atau sama dengan 0 dan alfa kurang dari atau sama dengan 2P Yang kedua, persamaan trigonometri Jika cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat Dan x sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat Dengan K elemen himunan bilangan bulat Perhatikan pada soal diketahui, akar 3 cos x ditambah sin x sama dengan 1 Kemudian dapat kita ubah menjadi bentuk K cos x dikurang alfa sama dengan 1 Dengan K sama dengan akar, akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat Sama dengan akar 3 ditambah 1 Sama dengan 3 tambah 1, 4 Akar 4 itu 2 Dan tan alfa sama dengan 1 per akar 3 Kita kalikan akar 3 per akar 3 diperoleh 1 per 3 akar 3 Sumbu x dan y positif itu berada di kuadrat 1 Sehingga diperoleh alfa sama dengan 30 derajat Dengan substitusi K sama dengan 2 dan alfa sama dengan 30 derajat Diperoleh 2 cos x dikurang 30 derajat sama dengan 1 Kedua ruas kita bagi 2 Cos x dikurang 30 derajat sama dengan 1 per 2 Cos x dikurang 30 derajat sama dengan 1 per 2 Bisa diubah menjadi cos 60 derajat Dengan mengingat persamaan trigonometrik cosinus diperoleh X dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat Negatif 30 derajat kita pindah ke ruas kanan diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat Sama dengan 90 derajat Untuk K sama dengan negatif 1 dan K sama dengan 1 nilai X sudah tidak memenuhi Dan yang kedua X dikurang 30 derajat sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat Negatif 30 derajat kita pindah ke ruas kanan diperoleh X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat Sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat Untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat Sama dengan 330 derajat Untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 2 nilai X sudah tidak memenuhi Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 330 derajat Sekian sampai jumpa pada soal berikutnya